yuk, saya akan nah, gak mungkin ya mungkin gak kalau mas Jaya, mas Kiki itu suka yang gratisan, sebenarnya saya gak suka gratisan saya suka berpikir membaca sebuah horitma yang membuat saya tidak terbayar itu yang penting 7 ini message saya semua saya gak ngomong tentang Facebook dalam hal ini, saya ngomong hanya satu sisi, ketika saya akan share sore ini saya melihat peluang ini cukup bagus karena berpromosi di Google itu sudah kalau maru kemarin benar SEO bikin backlink belum tentu ada penjualan setuju? harus bayar ads betul? masalahnya bayar ads kadang boncos juga karena saingan di apa namanya di hasil pencarian ini belum pernah diajarkan oleh para Masta dan Masta belum punya korbannya juga karena kalau saya bikin e-booknya ini mahal banget nah saya gak akan bikin e-book tapi saya akan share aja ini pengalaman saya selama saya membesarkan perusahaan saya startup digital atau financial technology saya yang kalau saya bersaing dengan perbankan dengan industri fintech lainnya itu membutuhkan duit besar untuk membakar iklan disini saya ingat kalau kemarin Pak P cerita ke kalian ke anda semuanya bahwasannya kalau bisa itu kita jangan jualan kacang orang lain yang menyebut brand kita setuju? harus gitu ya Mbak Atina di atas saja tadi membayar artis dan lain-lain sekian 2 juta 500 ribu sampai 2 juta untuk ngomongin produknya benar kalau kita pasang ads itu adalah orang nyasar aja belum bisa ngomong bahwasannya saya produknya benar seperti iklan korang dipindah ke web paham ya? nah di growth hacking untuk marketing pemahaman kita adalah kita tahu caranya gimana sih caranya orang biar ngomongin kita entah kita sogo atau apa disuap disembuh gitu kan nah saya membuat judul ini unlimited ads 0 dollar ini bisa dibuat sampai seribu keyword sakar moes asal pelatih daripada sampai lihat lihat yang ex-hamster gitu ya woseng guyu berarti sering nah anda lebih baik melakukan hal-hal seperti ini ini yang aku kemana ya oke jadi oke semua tahu sebuah semua tahu aja kalau mencari sesuatu orang mengajarkan sebuah waktu kita mau membuat biar nomor satu ditemukan sesajit kan harus menggunakan keyword relevan ya semuanya sepakat ya ngambilnya eh loh kok ilang nah nah ini ya jadi saya baru ngetik villa in se minyak villa in seminyak bali with private pool seperti ini ya nah ketika saya mau top ranking otomatis kan bilang kolamnya ada di pencarian ini ya jadi kita harus mencari disini kan kita bikin menjadi apa namanya keyword atau di konten yang mandung kata kunci ini nanti dibaca google biar nomor satu pokoknya di halaman pertama halaman kedua itu ya nah dan ini keyword toolsnya orang satu gedung ini mikirnya kalau mau jualan hijab pasti pakai keyword tools ini ya kata kuncinya apa hijab terus keluar hijab murah hijab grosir hijab ini hijab ini hijab ini dan satu gedung ini jualan hijab kira-kira bantai-bantai yang gak di keyword ya oke oke kalah kan anda punya duit aku tak pasang ad-word gue yang organik bugun sepakat terus putuh putuh udah maju terus nah ini hadisnya eh gadisnya nah ini macan yang biju ya ini kalau saya goyang gini macan yang mangan-mangan 75% orang mempercayai saran yang dibuat oleh google saat mereka mengetik nama keyword yang mengandung merek atau blog jadi tadi ini anda akan ngeklik yang mana yang pasti yang baliwit private pool kan ya kan bukan yang atasnya bilain seminya terlalu gede anda akan masuk ke sini nah semua masuk ke sini satu ini hijab semua kan masuk ke sini hijab murah keluar pakai keyword itu semua bantai-bantai pakai SEO pakai blackhead blackhead sampai blackhead ya kan pasang adword habis nah saya memegang pedoman ini saya berpikir nah pakai keyword sudah semuanya masalahnya sekarang adalah dikata kunci villa inseminyak baliwit private pool ini adalah traveloka yang pasang iklan wah pabih entek lah terus aku piir sampai bahwa tengahnya organik nasib sekarang saya tanya kalau seperti ini mikir mau apa logikanya mau ngelain ad bisa gak ini kan gini tadinya sebelum google membuat line ad yang di atas kan ada di samping kita masih balapan di rangkeng satu rangkeng dua ya kan nah sekarang di blok di atas bawah kira-kira yang adnya di lorotin gitu bisa gak bisa gak bisa korameli duwe google nah ya kan saya simple saya gak punya uang ini yang namanya tadi bu silvi ya bebeb saya tadi itu itu berpikir inilah growth hacking growth hacking itu bukan saja memaju pertumbuhan tetapi memanfaatkan channel yang ada ketika satu gedung ini jualan hijab berpikir ke kanan saya ke kiri sendiri jangan ikut ikan yang mengalir air ketika ketika kita lihat ikan yang melawan arus pasti kekah kayak saya kalau saya macak oke akhirnya saya membuat ini keyword plus brand product ingat kan omongannya Pak Bi kemarin dicatatkan masuk ke sini kan Athena juga bikin mas jaya juga bikin ngomong bangun branding masalahnya itu loh gubernur presiden belum tentu kalau kita ngomong ngendorse kita laku juga belum tentu kan betul gak saya sudah mempraktekkan lebih baik google suruh ngomong tentang brand kita paham yang saya macet google di ngomong ngomong brand produk kita dengan cara keyword plus brand product buktinya di bali semua payment gateway itu melihat saya itu seperti raksasa aslinya kan macan macan lucu ini lihat ya ketika saya ketik payment disini adalah ini duitnya agak global kedua ini duitnya agak nah ini aku bayar sodakon ke google saya malas saya malas sodakon ke google jadi bukan saya minta gratis kalau kita sudah tahu algoritmanya kenapa gak kita buat nah disini saya bikin pokoknya neng bali ada boleh ketik tentang payment gateway yang akan disajas apa ipm mungkin gak dia akan ngeklik ini india kurang mungkin mau neng bali jadi gak heran pertumbuhannya ipmu di bali itu sudah siap untuk mengambil alih posisi paper aku gak omong kosong tapi beneran ini saya caranya cuman gini dan ini untuk mengoptimasi ini ada caranya di Amerika kalau dibuka gini payment gateway ipmu gak akan keluar dan saya set memang harus bisa dibuka keluar gini di bali di Jogja bisa tapi ada treatment khusus lagi karena syarat dari model metode ini adalah menggunakan SEO lokal harus ada mengandung algoritma lokal karena Google mempunyai case server pencarian itu ada di telekomsel ada di ISP lokal semuanya mengandung itu lokal ads makanya kalau pasang iklan di Google kan bisa targeting yang disana disini ya kayak Facebook lah kalau Facebook ada caranya juga tapi gak akan saya buka karena ya memang saya gak bisa ya seperti ini cara ini paham ya saya maksudnya seandainya tadi hijab grosir hijab murah doremi doremi itu brand bukan kata kunci ya paham yang saya maksud cara ini cuma ada dua metode web mansion sama CTR plus traffic web mansion ngerti maksudnya jadi ini para mas atau para mbak yu mbak yu mas-mas yang jualan pakai blok ini kalau kata kuncinya jualan baju muslim baju muslim Jogja baju muslim grosir di Jogja ya tapi yang benar baju muslim indah alami merknya misalnya gitu dan itu konten-konten itu harus masuk di dalam metatech dan ketika kita membangun backlink sudah include brand membikin backlink include brand semuanya arab kayak web mansion mau bikin sampai 100 keyword that's okay artinya google sudah akan membaca keyword plus brand anda setelah itu ditambah CTR CTR itu sangat menentukan keberhasilan kita ngerti CTR cek tangan klik to klik to rate nah klik to rate itu sebenarnya begini makanya ada 2 metode di sini bayar Facebook ads nah kalau yang mas maro sama siapa namanya edgar kemarin kan hanya iklan pasang CTR nya sekian kalau mikirnya cuma CTR sekarang CTR saja untuk penimbangan traffic dan dagangan berarti belum maksimal jualannya karena tidak membangun branding apapun tapi ketika kita berpikir tentang web mention plus branding impact nya ketika kita pasang ad buat CTR nya itu itu justru kalau sudah include branding akan naik jadi begini CTR ini kalau iklan di detek di detek ada CTR nya ya iklannya itu ya integration CTR kalau dipasang di CTR di Facebook bisa gak keluar gak kan bisa ya CTR di Facebook akan keluar muncul Google suggestion kira-kira ayo jemur apa bingung jadi harus membuat CTR di Google gak bisa di Facebook gak bisa di detek kom gak bisa pakai selain Google gak bisa hanya ada di Google contohnya begini CTR yang dimasuk begini bukan CTR iklan bukan CTR mengkliknya di iklan yang muncul di detek atau kan gak gak bisa di blog lain juga gak bisa CTR yang muncul di sini adalah yang dimasuk begini diketik baju muslim indah alami keluar webnya webnya muncul ya itu klik itu CR artinya apa Google ini aku sih ngomongnya jemput ya kan ada user usage and traffic query data dari tinggi SEO ini sekian ini aturannya segini nah 8% ini sebenarnya saya kan mempelajari ya kalau tak ikutin sini semuanya saya maruh akhirnya mindsetnya hanya pada tingkat ranking nah kalau di sini ada query data contoh coba kan nemu misalnya sabun wing hebat sabun wing lunyu gitu kan ketik aja di situ ya nanti kan kalau ada sesuai kata kunci itu kan pasti muncul kalau ya kan suggestinya muncul nah sama CTRnya ini dijadikan jadi harus ngetik di situ di search booknya itu akan datanya akan direkam sama Facebook eh sorry sama ketika itu direkam dan anda sering melakukan pencarian dan relevan dengan websitenya backlinknya apa semuanya akhirnya anda akan bisa ngekill kompetitor sebelum kompetitor itu pasang N saat narepe anda sudah dimention sama Google mas akal pahamnya saya maksud berapa kali mas berapa kali sehari minimal 900 search nothing lah 900 jadi nanti gini ketika kompetitor anda ini akan mau pasang Google AdWords di Google Keyword Planner akan muncul hijab murah indah alami juga akan muncul seperti itu untuk targetnya yang ngeklik ini ada 20 misalnya kan wow ini brand menjadi keyword brand jadi keyword keren gak anda akan dipakai sungkem semua kompetitor semua kompetitor itu sungkem semua orang vendor-vendor ini semuanya sungkem sama-sama padahal sama-sama gak punya odak ini langkah yang simpel ya nanti waktunya sore oke soalnya ya nah oh terima kasih masih dua menit pajak lagi gak? gak usah ya terus terus apa ya nah nah ini ya metode ini metode yang saya lakuin ini saya selalu berpikir ini di atas dari ad mood itu apa? gak ada yang ada itu adalah google suggestion bosok kerennya search box mengoptimasi sebuah search box perlu bayang? enggak nah nanti pasti saya dipikir gini mas ada cara yang CTR-nya ini PII CTR-nya ini kok harus pasang caranya gampang kalau gak gitu punya 20 karyawan potong bone di facebook atau apa di grup bisa bikin grup ini gini saya pakai keyword ini tolong ya di search di handphonenya masing-masing bisa kan? karena IP-nya harus berbeda browser-nya harus berbeda gak boleh sama google punya tracking di browser-nya kalau itu bisa dilakukan terus menerus rutin ya itu tadi gak akan pernah hilang selamanya dan IP-mu saya hanya saya masih ingat sampai sekarang saya punya budget itu yang saya habiskan tahun lalu membuat reputasi itu kurang dari 200 jutaan itu tahun 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang gak ada yang pernah ngurus itu saya ngurusnya saya ngurusnya ramutung gini gak mutu tapi semua pici kalau di Bali nyenggel merchant sana saya udah pakai IP-mu saya udah pakai IP-mu saya udah pakai IP-mu sungkan terus mereka melihatnya di belakang itu ada jagoannya pici iyo mas kok iso ya ini pak saya yang saya lakuin ramutu banget apa gak mutu banget tetapi saya ngerti nah seandainya anda berkompetisi dengan asik kenapa saya menggunakan metode ini metode ini inspirasinya di Bali banyak orang pakai AdWords jualan hotel Bali Vilas inseminya itu per klik bisa 30-40 ribu kalau 10 hari eh 10 ribu trafik dalam 1 bulan dia belanja berapa juta 40-an juta gitu ya 40 juta orang Bali mau gak bayar 40 juta ke Ads gak ada yang mau gak confirm booking karena saingannya sama Agoda dan lain-lain tapi orang di Bali yang punya hotel itu karena kan harus bayar hutang juga kan nah maka orang di Bali itu lebih baik join ke Agoda track loka dan lain-lain daripada bayar Google ya kan masalahnya lagi di track loka Agoda dan lain-lain orang sudah banyak pilihan ya kan sudah banyak pilihan caranya terus saya jari gini Bali vilas inseminya iti kiwil rison kira-kira akan bokeh yang lain atau yang iti kiwil rison iti kiwil rison saya mau bikin hoax kayak gitu itu sih karpo ya gabarnya jaya ayo nipunan yuk bisnis ke Bali semua bisa dimainkan sebenarnya asal kita niat aja ini ini hal yang sudah saya lakukan black box kemarin saya coba Pak Bi itu saya tes tanpa web apa kemarin pakar branding Subiato tadinya gak ada sampai record saya kirim ke Pak Bi Pak Bi keluar Pak Bi itu dalam tempo kurang lebih 12 jam tapi lah mati sekarang baik oke ya mas saya monggo mas Novinya mana mas Novi di depan dong sekalian duduk kita duduk aja saya disini aja deh oke ini buat saya karena gak ada Athena jadi saya gak mau di depan yang mau pertanyaan siapa silahkan nanti saya nyaut-nyautin aja tanyaannya silahkan saya Robi dari Enpasar mau tanya tadi kan Pak Keko bilang bisa hilang apa penyebabnya hilang apanya yang tadi Satsukis yang dulu bisa hilang supaya tetap ada gimana cara ngelawan langsung langsung iya orang nanti dari pada lupa saya itu soalnya hilang itu forget all bisa hilang gini mas ibaratnya begini web mention ada istilah web mention web mention itu harus dikuatin membikin backlink langsung include branding kalau SEO company dimana-mana itu pasti hanya keywordnya yang dikejar kalau saya enggak kasihan kadang customer sama konsultanya pinter customernya padahal customer ngeyel banget itu salah tapi ngeyel banget karena perban para master karena saya ngomongnya saya gini salah ibu ke itu bener ibu ke yang menyaku bukan gitu kan bukan gitu guyon mas nah disini sebenarnya itu bisa hilang kalau tidak di maintain kayak penyapapi hilang karena itu hanya mainan saya aja saya tes saya tes saya tes saya tes sesuai gak selanjutin akhirnya google melihat oh ini pencariannya hanya tempat lebih jadi harus ada perbandingan sama antara pencarian CTR plus web mentionnya itu harus jalan beriringnya kalau dalam kita lakukan 3 bulan full ya kan itu nanti akan muncul muncul di google keyword planner misalnya apa tadi hijab murah indah alami itu di pencarian google nanti keywordnya google keyword planner akan keluar clear ya pak ya ya clear yang lain sekarang sangat biar boleh balik sini yang merah ya bismillah saya pengen nanya khusus mungkin ke mas novi ya sebagai expertnya FB ads jadi waktu saya belajar FB secara otodidak itu dari googling sama youtubing itu apa yang paling ini kan di audience insta itu yang paling menentukan menentukan target marketnya setahu saya nah terus dalam meriset audience itu kita juga mengukur nilai affinity nya gitu kan katanya itu untuk mengukur kemiripan gitu nah itu tolak ukurnya katanya kalau nilainya di atas 10 itu sudah lumayan bagus gitu nah terus pertanyaan saya nah secara ya secara yang mas novi ini yang mas novi tahu sebenarnya kita untuk melihat audience yang kita target yang sudah kita riset itu sudah termasuk baik targeted atau belum itu melihatnya dari sisi yang mana menilainya apakah dia itu udah spesifik atau too spesifik atau board gitu nah itu gimana cara memastikannya selain dites ini cewek-cewek sekarang cam hitam oke mas langsung jawabannya mas tadi padahal saya mau jawab ini hacknya udah bagus mas tadi padahal saya mau jawab gitu ya dites aja gitu karena itu memang memang apa ya dari seluruh pertanyaan yang biasa muncul ke aku ya itu sebelum pertanyaan memang mengatakan pertanyaan seperti itu gitu jadi saya atau teman-teman yang lain yang mungkin expert di facebook advertising itu bukan dukun gitu ya kan jadi salah satu pengukuran bahwa iklan kita convert menghasilkan test atau enggak ya memang harus dites gitu kan tapi kan dalam kita sebelum melakukan testing misalkan menunggu satu hari dua hari tiga hari menganalisa matrix datanya audiens mana yang apa namanya ikut engage good comment atau menimbulkan konversi gitu ya itu sebenarnya bisa diminimalisir ketika kita membeli audiens itu tadi disinggung bahwa terkait affinity dan lain-lain sebenarnya itu kan hanya angka-angka aja jadi tidak terpatok pada itu jadi aku lebih lebih ke kehidupan sehari-hari aja misalkan ada teman-teman disini yang jualan misalkan paket tour and traveling ke pulau didung itu kita belajar bagaimana kehidupan orang-orang yang ingin membeli paket itu sehari-hari segimana misalkan sehari-hari di aplikasi hp-nya mungkin ada aplikasi-aplikasi terkait booking tiket misalkan tiket.com traveloka dan lain-lain nah page-page itu kita bisa masukkan kita bisa masukkan dalam targeting kita karena itu menunjukkan behavior dari audiens kita sebenarnya misalkan selain di aplikasi hp mungkin dia nonton di channel tv itu channel national geographic kemudian baca majalah terkait itu kemudian tas atau sepatu yang dipakai itu brand-brand terkait dengan traveling misalkan eiger kemudian apa sih itu tas konsina ya jadi hal-hal itu yang harus kita sermati jadi gak melulu kita berpatok pada angka tapi kita juga bisa berpikir dari sudut pandang audiens kehidupan sehari-hari itu mereka apa aja sih nah itu kita bisa list itulah yang bisa kita minimalisir selain testing membabi buta seperti itu ya tapi kunci utamanya ya memang perlu ditest 1-2 hari analisa matrixnya ya mungkin seperti itu ngetest itu biasanya berapa hari mas biar bisa dapat datanya kalau saran saya misalkan teman-teman yang running budget di serah puluhan ribu ya 20 ribu 25 ribu ya biarkanlah 2-3 hari karena Facebook 20 ribu 30 ribu sekitar segitu 2-3 harian lah minimo berapa budgetnya yang optimal yang bagusnya untuk mendapatkan hasil minimum budgetnya simple aja kalau menurut saya sih senilai profit per satu produk dailynya jadi teman-teman bisa mengukur di sewaktu testing itu ya ketika misalkan dalam 1 hari budget yang dikeluarkan segitu kok gak ada penjualan berarti itu belum belum BEP seperti itu yang saya maksud Facebook itu adakah dia minimumnya di Facebook yang kira-kira itu bagus untuk optimasi data pencariannya enggak jadi gini tadi membutuhkan waktu beberapa hari itu jadi teknologi Facebook itu butuh optimize dulu betul optimize dulu mencari hotspot hotspot audiens yang memang converted kayak gitu jadi memang butuh waktu betul jadi saya maksudkan jika tiga misalnya tiga hari ya kita lakukan itu budgetnya kita bagusnya itu dianggap berapa minimumnya itu tidak ada angka patokan bagus tapi karena kita ingin meminimalisi resiko barangkali iklan kita boncos ya dalam hati rugi banyak ya kan ya mau gak mau kita harus testing karena budget yang rendah terlebih dahulu jadi seperti itu jadi gak yang langsung misalkan budget jutaan ya kan nah itu kan bisa diminimalisir dari yang namanya testing kemudian analisa matrix oke baik terima kasih yang lain tadi dari ya mas dari sini dulu ntar pak ya gantiannya oh itu dunia bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya kepada mas David dan mas Novi sekalian satu-satu tapi berhubungan dengan facebook untuk mas Novi saya sudah walaupun masih skala kecil itu sudah menggunakan facebook ads nah yang saya lihat itu dia karena budget minim dan masih transfer ya sistemnya itu kadang kita lupa gak ngisi saldo sehingga iklannya gak running non-aktif sementara kemudian nanti tapi gak terasa karena ternyata hari ini habis masa iklannya di jeda itu rasa iklannya itu masih sampai beberapa hari ke depan jadi sampai hari besok itu kayaknya masih rame trafficnya tapi kemudian mungkin setelah beberapa hari hilang baru terasa spis-spis nah pertanyaan saya apakah pola seperti itu sehat dalam arti adakah resiko misalnya gara-gara gak apa namanya gak continue ada masa jeda itu kemudian facebook ads kita entah mulai dari nol lagi atau dapat audien yang sampah lah bahasa kasarnya atau gak ada masalah atau itu ada masalah sama hanya misalnya kita melakukan perubahan settingan di perjalanan sering merubah-rubah setting misalnya budgetnya kadang dibuat berapa ratus kadang dibuat seratus itu apakah mending apakah gak bermasalah atau meningkosisten saya untuk jangka waktu yang agak panjang sekian tanpa merubah setting tanpa merubah budget nanti baru misalnya setelah satu bulan atau berapa nanti lagi itu untuk pertanyaan mas untuk yang mas keke saya sama sekali gak menguasai teknik ya sedikit-sedikit tau tapi keinginan saya bisa gak teknik itu dipakai karena saya sementara ini kan sempat pakai website kemudian karena puntang-panting gak menguasai ilminya untuk sementara gak bisa pakai kemudian saya lebih menggunakan fanpage yang sekaligus branding branding toko bisa gak misalnya fanpage yang branding toko itu juga dioptimasi dengan model nya mas keke tadi ya terima kasih ini sejauh pengalaman saya jadi kalau memang lebih baik stabil ya kan continue atau misalkan kita patah-patik itu ada masalah atau gak ini sepengalaman saya nah saya pernah dulu mengiklan itu sehari sampai 4.000 dolar ya untuk di market US jadi ada kalanya ketika misalkan kita mengedit itu menaikkan budget ya itu memang dihari itu itu memang gak stabil ibaratnya kayak mobil itu selepetan oleng gitu kan tapi hari berikutnya mulai stabil jadi saran saya kalau misalkan tadi terkait saldo ya isi yang banyak kalau misalkan terkait scale up atau menaikkan budget itu jangan tiap hari itu karena butuh reoptimize lagi jadi misalkan kalau misalkan dilihat pining campaign atau campaignnya udah bagus convert ya kan coba tunggu aja 2 hari 3 hari baru naikin lagi karena sehari setelah dinaikin itu biasanya memang oleng rada oleng tapi jangan khawatir itu memang perilaku alaminya seperti itu gitu ya kemudian mengedit ketika misalkan mengubah demografinya ya itu juga jangan sering-sering ya jadi jangan sering-sering kalau misalkan mau dirubah ya sekali aja ya Pak mungkin kayak gitu Pak terus kalau pas pada saat melakukan split test kan pasti dirubah yang namanya split test itu sebenarnya bukan dirubah yang namanya split test itu kan kita menjelankan beberapa oh berarti campaignnya berbeda berarti mendingan buat campaign yang baru daripada diubah ya betul jadi kalau misalkan split test itu kan kita menjelankan beberapa obedience yang berbeda atau menjelankan beberapa ad kreatif atau ad copy yang berbeda nanti kita pilih salah satu yang misalkan convert kayak gitu jadi bukan istilahnya di edit tapi kita meminimalisir atau menghapus menghapus yang gak convert satu tidak convert misalkan atau tiga tadi tidak convert daripada kita edit ini mendingan kita membuat yang baru pasti dari beberapa itu kan ada yang paling win disitu ya misalnya yang paling win ada satu nah tapi dia belum win banget gitu nah itu berarti gak mendingan jangan di edit atau membuat yang selamat menikmati